Intro Gimana ya wajah Galvin kalau tau kliennya gue bawa ke tempat surganya para laki-laki Nomor yang ada 7 Hai Rin Iya Sal, gimana Sal? Gue boleh ngobrol sebentar sama lo? Iya boleh dong Soal Ariana Grove 4 Men Oke Gini sih Rin, gue gak mau karena Dante jadi brand ambas adornya Ariana Grove 4 Men Bikin persahabatan kita jadi renggang, Rin Karena gue ngerasa itu banget sih Lo tenang aja Sal Gue akan bersikap profesional seperti yang lo bilang Oke, thanks ya Besti Ya Besti Hey Gimana gue ngomong ya Lo udah tau Dita balik lagi kerja di kantornya Saka? Maksudnya gimana? Kan udah dipecat sama Mas Saka Gue juga dapet kabar itu dari Sisil sih Dan Sisil bilang kalo dia belum sempet sampein ke lo, tapi mungkin Sisil lantur kali ya udah lo lupain aja ga usah terlalu pikirin Tapi bisa lo cek sih Rin Kalo emang bener Dita kerja lagi sama Mas Saka Aku harus ngomong sama Mas Saka Kok bisa-bisanya dia tarik ulur kepercayaan aku kayak gitu? Pak Dante kemana sih? Lama banget beliin painkillernya Beli sendiri aja deh kalo gitu Kamu mau kemana? Ini saya udah beliin nih, obat penahan rasa nyarinya Makasih ya pak, maaf kalo ngerepotin Oh iya, ini obatnya langsung kamu minum Nanti selama perjalanan kolport kamu udah merasa baikan Saya mau ngajak kamu makan malam Gimana? Boleh Tapi Sisilnya nentuin tempatnya boleh ya Oke Iya 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 Pi, alhamdulillah dokter sudah memperbolehkan papi untuk pulang ke Indonesia Syukurlah Mami sudah langsung beli tiket Udah Pi Mami pesen tiket pesawat untuk penerbangan besok Ya sudah Kalo gitu Mami segera kasih kabar ke Ariana akan ke pulangan kita ke Jakarta Udah, udah Mami sudah kasih kabar ke Ariana juga Tapi Mami telpon berkali-kali Ariana gak ngangkat handphonenya Jadi Mami akhirnya kirim pesan aja ke handphonenya dia Dan Mami juga udah kasih kabar ke Bias Jadi besok Pedro yang akan jemput kita Papi gak usah khawatir Semuanya sudah ke handphone Tapi Oke Mi, oke 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 Apa alasannya Anjani ingin membalas dendam kepada aku ya Sementara selama ini kan aku sudah membantu dia Ayo Kurasa kemana gak sih ya Kamu udah ajakin aku ke kafe ini Aku tuh soalnya sebel banget sama di kantor Semua orang pada ngomongin aku Masa dibahas ya, aku juga seneng kok nemenin kamu disini, aku kan tadi udah janji sama kamu. Iya, it's okay. Kamu bawa aku kesini aja aku udah seneng kok. Thank you ya. Sama-sama. Nambah burger lagi ya? Enggak, enggak, enggak. Aku udah kenyataan. Emu paling mau nambah. Kok malah kesini sih? Nanti aku udah selin gimana ya? Tapi selin setiap saat ke cafe ini. Jadi seharusnya saya tenang aja masuk kesana sama si Sil. Pak. Kita masuk aja yuk. Di sini restonya enak banget loh makanan-saham minumannya. Eh, iya. Eh, bentar-bentar. Nah, burger sini emang enak banget. Iya. Aku seneng lagi. Mas. Sayang. Aku emang sengaja nungguin kamu di Jamaisvu. Kan kita ada janji mau diner kamu enak lupa kan? Terus kenapa ada di sini? Aku denger juga dia katanya udah bisa masuk kerja gitu ya kantornya. Kok bisa ya? Aku yang minta dia kerja lagi. Saya yang duduk dulu yuk. Gak, 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 gak. Makasih. Selara makan aku udah hilang. Sayang, please jangan gitu dong. Pak Saka, gak apa-apa biar saya bawa dulu deh. Oh, gak apa-apa duduk aja. Dari tadi kan duduk manis di sini kan? Hai, Besti. Ayun, gue boleh pinjem ruangan lo sebentar gak? Buat ngobrol berdua sama Saka. Boleh ya, Ayun? Boleh, boleh, boleh. Oke. Ayo, Mas. Bentar ya, Ayun? Oke, oke. Kamu gak apa-apa pulang sendiri? Gak apa-apa Saka. Aku bisa pulang sendiri kok. Kamu urusin aja istri kami yang lagi ngambat. Lo itu gak bosan-bosan ya gangguin Mas Saka? Kayaknya gak ada cowok lain aja deh. Heran gue sama lo. Pak Galvin. Kata Pak Coki, ini idenya Pak Galvin. Ide yang sangat berian sekali, Pak. Saya baru mendapatkan entertain begini. Dulu, waktu Pak Wijaya memimpin perusahaan, saya sering lho dapat treatment begini. Makasih ya, Pak. Bener, Pak. Pak Galvin sepertinya dia sudah banyak diskusi sama Pak Wijaya soal mengenai tempat-tempat yang bagus buat meeting. Seperti tempat yang saat ini, Makasih ya. Bisa-bisa hanya Coki ngebawa klien ke tempat begini ya. Gue harus beri pelajaran. Bentar, Pak. Saya itu beringat kalau besok pagi saya ada meeting penting. Jadi sekarang saya harus segera pulang. Ya udah, gak apa-apa, Pak. Tapi berarti kita harus di-schedule dinner ini ya. Iya, nanti kita terulang. Ini yang kamu mau saya antar, atau... Gak apa-apa, gak usah. Bapak kan buru-buru. Gak apa-apa. Iya. Nah, yaudah kalau gitu saya duluan ya. Kedah sakit. Ngapain di sini, Kak Bu? Udah mendingan kok sakitnya. Makannya hampir ke sini. Mau makan? Alah. Alu juga bohong. Pura-pura kan, Kak Bu? Enggak, Bu. Gak ada tuh di kamu sisil yang namanya kepura-puraan. Ngapain lu di sini, Dit? Masih diganggu. Habis meeting katanya sama Saka. Sekarang lu gila Riana. Alah. Alin juga bohong. Udah mulai terang-terangan ya lu, Dit? Hah? Tadi di kantor Pak Saka, lu terang-terangan juga. Sekarang di luar. Hah? Dia mau nge-barbar loh sekarang ya. Udah so cantik seorang. Sekarang apa penjelasan kamu, Mas? Apa alasan kamu tarik Dita untuk balik kerja di kantor? Aku mau profesional aja, sayang. Dita kan sekretaris. Dia mantan sekretaris aku. Dia pernah kerja jadi sekretaris aku. Aku yang pegang perusahaan papi kamu. Terus secara langsung dia juga pegang rahasia besar perusahaan papi kamu. Aku gak mau ada konflik yang nanti akan merandet ke masalah perusahaan papi kamu. Ya aku berusaha bersikap dewasa aja. Kamu juga harus bersikap dewasa dong. Dewasa kamu bilang. Terus kamu dewasa gak? Dengan melibatkan Dita ke semua persoalan kehidupan kita. Oke kamu bilang aku nuntut. Aku gak ngertiin perasaan Dita. Aku kurang care sama dia atau apapun itu. Tapi dia care gak sama aku. Saat dia deketin kamu, dia mikirin perasaan aku gak? Aku istri kamu, mas. Kamu suami aku. Kamu dideketin sama dia, mas. Gimana aku gak sakit hati? Sekarang gini aja deh aku udah udah gak bisa nahan. Aku tanya terakhir kali sama kamu. Kamu pilih aku atau Dita? Kenapa kamu gak bisa malam ini? Maksudnya segitu penting ya? Acara malam ini sampai kamu gak bisa dinner sama aku? Ternyata sangat mudah bikin kamu percaya. Kamu tenang aja, Edith. Gimanapun kondisinya, aku akan selalu ada di samping kamu. Kenapa aku jadi merasa bersalah udah bahu Isaka? Ternyata masaka bener-bener meeting di Bandung. Tapi, kok perasaanku tetep gak enak ya? Kita kapan ya misalnya kayak gitu? Bisa punya anak, punya keluarga sendiri. Kamu tidak perlu berbohong atau menutupin apapun dari saya. Karena saya sudah mengetahui semuanya. Maafkan saya, Anjan. Aku punya hadiah buat kamu. Ini dalam rangka apa tiba-tiba kasih aku kalung. Kamu gak lagi menutupi kesalahan kamu kan? Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton